Pembangsa, mengembang tugas mulia, menempa ujung kembang perjuang Indonesia, binaka wira tamat, Pancasila, santa mata, menjiwai kehidupan kami. Keimanan bertakwa mengamalkan... Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala khawla, wala quwata illa billah. Amma'am. Puji syukur kita panjatkan kehadir Allah SWT atas limpan rahmat dan karunannya kepada kita sehingga kita masih diberi kesihatan dan keselamatan untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah SWT. Salamat dan salam. Tak lupa kita aturkan ubat jurnal kita yang besar Muhammad. Sallallahu alaihi wassalam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya sampai besok pada hari kiamat. Selamat bertugas kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat, PNS, dan keluarganya dimanapun berada agar dapat menjadi contoh dalam mematuhi protokol kesehatan. Kami dari Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat mendoakan semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan lindungan oleh Allah SWT. Amin. Ihwanul muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan, keinginan tidak selalu tercapai dan tidak seperti yang kita harapkan. Kadang menyenangkan, kadang juga tidak menyenangkan. Manusia akan diuji oleh Allah SWT untuk meningkatkan ketakwaannya. Semakin tinggi iman seseorang, semakin berat ujiannya. Manusia diuji atau diberikan cobaan sebagai mu'min, seharusnya kita bersabar dan ikhlas menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Manusia sering bersifat tergesa-gesa dan tidak sabar ketika diuji atau dikasih cobaan oleh Allah SWT. Seketika mereka berputus asa terhadap rahmat Allah, bahkan cenderung menyalahkan takdir, Allah SWT tidak memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya, bahkan berjanji akan memberikan kemudahan dan kebahagiaan dibalik kesulitan. Allah SWT berfirman, A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajib Wa lanabluwannakum bi-shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqutin min al-amwali wal-anfuthi wal-thamarad wa bashiris sabirin al-lazina iza asabadukum musibah qaluu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ula'ika alayhim sholawatum min rabbihim wa rahmah wa ula'ika humul muhtadun Artinya kurang lebih wa'allahu alamu bimuradih Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Mereka itulah yang mendapat kebergaan sempurna dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para prajurit yang berbahagia ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menepis hati pikiran yang lagi kalut atau bahkan mendekati keputus asaan antara lain yang pertama meningkatkan intensitas membaca Al-Quran Al-Quran bisa menjadi obat bagi orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang artinya kurang lebih dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman yang kedua berwundu dan sholat ketika hati sedih amarah memuncak pikiran kalut dan tidak tenang maka segeralah mengambil wundu dan dirikanlah sholat inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatuhirin sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri yang ketiga yaitu memperbanyak dikir dengan berdikir dapat menenangkan dan meneteramkan hati dengan memperbanyak berdikir insya Allah segala masalah dan kegunaan hati akan hilang perlahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berdikir mengingat Allah ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram Al-Quran Surah Ar-Ra'udu ayat 28 yang keempat berkumpul di majelis ta'lim atau pengajian berkumpul di majelis ta'lim kita bisa berkenalan dengan orang-orang yang solih dan mendapatkan ilmu yang baru tentang perihal agama yang dapat meningkatkan ketakuan kita yang kelima yaitu berkhusudan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah terakhir untuk mengobati keputus asaan dalam Islam dengan berperasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala cobalah kita lapangkan hati sabar ikhlas dan berkhusudan hati bisa lebih gembira dan semoga kita jaga hamba-hamba yang kuat termasuk orang-orang yang banyak bersyukur amin amin ya Rabbil Alamin demikian yang dapat kami sampaikan semoga kita termasuk dikeluarkan orang-orang yang tidak mudah putus asa selalu bersemangat bahwa apa yang kita kerjakan apa yang kita laksanakan ini adalah semata-mata pengabdian kita kepada Allah mencari rinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan termasuk juga pengabdian kita kepadanya mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat kelak demikian yang dapat kami sampaikan ada kurang lebihnya mohon maaf akhirnya kalam Wallahumma fiqh ila akunarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat Kami para pembina mental prajurit bangsa mengambat tugas mulia menempa ujung kembang perjuang Indonesia pinaka wirat aman Pancasila satan mata menjiwai kehidupan kami ketimbangan bertakwa mengawalkan selamat menikmati